Hing Liga Persela Lamongan VS Bali United Kompas.com, Bali United memenangi Laga Pekan ke-28 Liga 1 2021 melawan Persela Lamongan dengan skor tipis 2-1. Laga Persela VS Bali United digelar di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar, Bali, Selasa, 1 Maret 2022, sore iwit. Bali United sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-39. Gawang mereka dijebol oleh Rahel Radiansyah. Namun, Serdadu Tridatu berhasil. Membalikan keadaan lewat gol dari Muhammad Rahmat, 64 kaki, dan Eberbesa, 81 kaki. Dengan hasil ini, Bali United memperpanjan rekor tak terkalahkan mereka menjadi 11 pertandingan beruntun di Liga 1. Bukan hanya itu, Bali United juga makin kokoh di puncak kelasemen Liga 1. Mereka sudah mengantongi 60 poin dari 28 Laga. Bali United sekarang unggul 5 angka dari pesaing terdekat, Arma FC, yang duduk di peringkat kedua. Sementara itu, Persela Lamongan kini telah melalui 19 Laga beruntun tanpa kemenangan usai dibungkam Bali United. Laskar Joko Tingkir tak beranjak dari peringkat ke-17 alias zona degradasi kelasemen Liga 1. Mereka baru mengoleksi 20 poin dari 28 Laga. Ulasan pertandingan Bali United tampil menekan sejak menit-menit awal. Peluang pertama mereka dapatkan ketika Laga baru berjalan. 4 menit Eberbeza melepaskan tendangan bebas beberapa meter di depan kotak penalti Persela, tetapi masih melambung. Persela Lamongan balas mengancam 3 menit berselang ketika Jose Wilkson melepas tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, sepakan Wilkson dibelokan oleh pemain belakang Bali United, sehingga hanya menghasilkan sepak pojok untuk Persela. Bali United memang mendominasi pada awal-awal Laga, tetapi Persela Lamongan juga berbahaya saat melancarkan serangan Bali. Tak berselang lama dari peluang Wilkson, Persela kembali membahayakan pertahanan Bali United lewat akselerasi Rahel Radiansyah. Beruntung bagi Bali United, aksi Rahel Radiansyah tak sampai mengancam gawang mereka secara langsung. Pada menit ke-24, Bali United melepas shot on target pertama mereka melalui upaya. Stefano Lilipali Lilipali, yang sudah berdiri bebas di kotak penalti lawan, melepas sundulan setelah menerima umpan lambung Eberbesa. Sayangnya, tandukan pemain nomor punggung 10 itu jatuh tepat di dekapan keeper Persela Abdul Rohim. Tak berselang lama, giliran Ili Jaspa Sojovic yang menanduk bola ke arah gawang Persela. Namun, lagi-lagi, peluang itu digagalkan Abdul Rohim. Terus menyerang, Bali United malah kebobolan lebih dulu. Gawang mereka dijebol oleh Rahel Radiansyah pada menit ke-39. Rahel Radiansyah memanfaatkan bola liar di kotak penalti Bali United. Tanpa kontrol, dia menembak bola ke gawang Bali United yang sudah luong dengan kaki kanannya. Gol Rahel Radiansyah bertahan hingga turun minum. Bali United untuk sementara tertinggal 0-1 dari Persela Lamongan. Memasuki babak kedua. Bali United masih mengendalikan permainan, tetapi Persela terlihat berbahaya saat counter attack. Terus menyerang, Bali United akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-64 lewat aksi pemain pengganti Muhammad Rahmat. Rahmat mencetak gol dengan tandukannya usai meneruskan umpan lambung berwanowuri. Pada menit ke-72, Bali United nyaris berbalik unggul. Privat Mbarga melepas tembakan. Kaki kanan dalam situasi satu lawan satu dengan Abdul Rohim. Bali United akhirnya bisa membalikan kedudukan melalui gol Eberbesa di menit ke-8.